Borneo, pulau dengan budaya dan tinggi. Tradisi yang terus melekat hingga kini, selalu mengundang kerinduan bagi siapapun yang pernah singgah. Pulau terbesar ketiga di dunia, dengan luas daratan 743.500 km persegi ini, memiliki sejuta tantangan yang memacu adrenalin, khususnya para off-roader. Kami bertolak dari Pulau Jawa menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai bagian terbawah bumi Borneo. Kita dipercaya untuk melakukan survei track Meratus 2017. Meratus 2017 ini beda dengan yang tahun kemarin. Lebih ekstrim dan terus terang. Tidak mudah melakukan survei track ekstrim. Mobil bisa tidur, bisa miring. Dan sekarang kita tidak tahu kondisi jalannya apa bisa dilewatin atau tidak. Pohonnya sudah rimbun atau tidak. Saya hanya periksa kemarin lewat helikopter saja. Yang saya pikir bisa dilewatin mobil. Nah, kita akan coba mulai dari Berabai menuju ke Batu Licin. Maka diperlukan persiapan yang baik. Salah satunya, memeriksa kelayakan kendaraan off-road. Setiap detil bagian mobil, satu persatu diperiksa leader sebagai jaminan keamanan dan keselamatan tim saat membuka jalur ekspedisi. Tak terkecuali, berbekalan makanan, obat-obatan, dan tenda. Kami pun selalu punya waktu untuk tertawa, mencairkan suasana. Jom, hati-hati. Kejepit tangan nanti. Ini kan tidak lucu. Kejepit kotak P3K. Kalau kejepit mobil ya. Aneh-aneh saja. Persiapan ini tidak boleh main-main. Karena kita akan jalan di hutan minimum 20 hari. Tidak ketemu apa-apa. Tidak ada dokter. Jadi obat ini sangat penting. Jadi ini obat emergency. Kalau ada apa-apa ya kita keluar. Tapi paling tidak untuk ada kecelakaan atau sakit di tempat, kita bisa obatin. Ekspedisi Meratus biasanya berlangsung selama 16 hari. Namun, dalam pembuatan jalur lintasan, kami membutuhkan waktu minimal 20 hari perjalanan. Selain mengemban tugas membuka jalur lintasan, kami juga harus membuka buku panduan rute perjalanan. Maka tak heran, Pak Samsir kerap disibukkan mencatat semua informasi yang dibutuhkan oleh peserta ekspedisi. Mendapat kesempatan menembus jalur pertama kali adalah suatu kehormatan. Kami melakukannya dengan penuh kesungguhan agar tak mengecewakan para peserta pekualan top road. Rek pada GPS menjadi patokan. Jembatan darurat yang putus menjadi konsentrasi kami yang pertama. Pak Samsir, Agus, dan Yuma mengecek langsung untuk memastikan tingkat kesulitan handicap. Jembatannya ambrol. Tidak tahu sudah berapa lama. Kayaknya tidak mungkin lewat sini. Terjal. Di sana juga turun, amblas. Nah mungkin kita lewat, turun sini, lewat sana, wind atas sana, baru nyeberang ke sungai sana, baru nanti naik di situ, di tempat C itu naik ke atas, baru nyeberang sana. Yang sudah pasti, sekarang kita perlu dua jam untuk persiapan menyeberang. Kalau satu sudah nyeberang, yang kedua, ketiga sudah gampang. Jembatan darurat yang dibuat oleh warga sekitar rupanya sudah hancur sejak setahun yang lalu. Akibat hujan deras yang membuat tanah longsor hingga membuat jembatan tak lagi stabil. Apapun yang terjadi, biarpun putus, kita harus tembusin jalan ini. Nanti pada saat event meratus, ada seratus mobil yang akan lewat di sini. Jadi mungkin ini menjadi salah satu base camp ketiga untuk mereka nyeberang di sini. Kalau seratus mobil, perlu satu hari full untuk nyeberang di sini. Tapi enggak masalah, karena handicap begini yang memang kita cari. Semakin sulit medan lintasan, semakin memacu adrenalin. Titik wincing yang jauh melambung menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan. Cukup enggak ya? Cukup enggak? Sini, sini, sini. Yaudah, segitu aja. Kami butuh waktu untuk mempelajari jalur. Bisa jadi, lokasi ini menjadi tempat menginap sementara. Saya siap-siap coba mau nyeberang jembatan yang putus itu, tapi saya lewat kiri. Itu lagi disusun dua jembatan, jadi saya harus hati-hati ke kanan dulu, ambil kiri, nanti saya win ke gunung itu. Setelah lewat longsoran, saya coba win ke atas lagi. Sekarang kita coba. Cuaca lembab dan kontur tanah yang tidak bisa ditebak terkadang menyulitkan gerak kendaraan. Terus, terus, lang. Terus, terus. Kami pun menggunakan tali seling baja untuk mengangkat gardan roda depan, supaya ban tidak seling. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Terus, 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 terus. Diperlukan konsentrasi penuh untuk menjalankan arahan leader via radio. Kiri banyak, kiri banyak. Terus, 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 terus. Terus ke kiri, terus, ke kiri, terus, terus. Kanan pelan. Lurus, 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 lurus. Lagi, maju dikit. Oke, maju peran. Terus, terus. Cepat, cepat. Ya udah, halal.